Nabi Muhammad SAW kembali menghirup udara padang pasir yang bebas sebebas penghuninya kembali menyaksikan keramah tamahan penduduk perdesaan menyimak keluasan bahasa yang mereka ucapkan dalam setiap pembicaraan menonton gaya hidup mereka yang begitu gigih mengatasi kegersangan serta menjaga suku dari kemungkinan terjadinya serangan dan dari perkampungan Bani saat inilah beliau mulai belajar menggembalakan kambing yang membutuhkan kesabaran usianya kini telah memasuki lima tahun dan tubuhnya nampak lebih kekar dari anak-anak sebayanya kedua mata beliau nampak selalu memakai sifat meskipun sebenarnya tak pernah memakainya rambutnya yang lebat senantiasa tertata rapi seolah selalu mengenakan minyak rambut badannya sehat tak mempunyai satu kekurangan sedikitpun semua itu sangat mengesankan halimah sekeluarga lebih-lebih bila mengingat betapa anak yatim itu telah mendatakan keberkahan tersendiri bagi seisi keluarga mereka sangat menyayangi putera kaum Quraish ini siang itu seperti biasanya Nabi Muhammad SAW pergi bersama saudara angkatnya untuk mengembalakan kambing tak jauh dari rumah baru beberapa saat mereka membawa kambing-kambingnya tiba-tiba salah satu anak halimah berlari pulang ke rumah dengan begitu ketakutan dengan napas yang tersenal-senal dan wajah menyeratkan rasa takut ia berkata kepada kedua orang tuanya Muhammad telah dibunuh anak itu berkata panik halimah dan abu kabsyah suaminya terperanjat seketika itu pula mereka berdua lari menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW berada kedua orang tua angkat Nabi Muhammad tak bisa membayangkan jika apa yang selama ini menjadi kepercayaan masyarakat Arab menimpa anak angkatnya sejak berabad-abad yang lalu masyarakat Arab percaya bahwa di gurung-gurung pasir selalu ada jinjin yang menguasainya jinjin ini terkenal payah dan suka menyesatkan musapir bahkan lebih parah lagi konon mereka suka merasuki seseorang membuatnya meracau mungkinkah jinjin itu kini tidak hanya mengganggu musapir tapi mereka juga mulai membunuh manusia ketika saudara angkatnya lari ke rumah untuk melaporkan yang dilihatnya dua orang laki-laki mengenakan pakaian serba putih menelantangkan Nabi Muhammad di atas batu mereka adalah malaikat Jibril dan Mikail bukan jinjin payah padang pasir itu dengan begitu terampilnya kedua malaikat tadi membelak dada Nabi Muhammad dan mengambil segumpal darah yaitu hati Nabi lantas dibasu dengan air zam-zam yang telah mereka persiapkan dalam sebuah pejana emas dalam waktu sekejap semua telah selesai dilakukan dengan rapi sehingga ketika Halimah dan suaminya menemukan Nabi Muhammad keadaan telah kembali anak itu telah berdiri mematung dengan wajah pias bagai orang hendak pingsan Halimah dan suaminya buru-buru mendengkap Nabi Muhammad s.a.w. anakku apa yang telah terjadi padamu tanya suami Halimah dua orang laki-laki berpakaian serba putih telah mendatangiku kemudian aku ditelentangkan di atas batu dan mereka membelah dadaku diambillah sesuatu dari dadaku dan aku tidak tahu apa itu jawab Nabi Muhammad dengan polosnya suami istri itu segera mencari orang yang diceritakan oleh anak angkat mereka namun mereka tidak menemukan siapapun di sana karena begitu ketakutan Nabi Muhammad s.a.w. segera dibobong oleh Abu Khabsyah dibawanya ke rumah untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa meskipun Nabi Muhammad s.a.w. nampak biasa-biasa saja namun Halimah dan suaminya tetap khawatir mereka takut anak angkatnya telah diganggu jin atau terkena guna-guna lainnya Abu Khabsyah akhirnya berkata lirik Demi Allah Halimah aku merasa anak ini telah diganggu sesuatu sebaiknya kita segera mengembalikannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Halimah sepakat dengan apa yang diutarakan suaminya mereka segera mempersiapkan perbekalan untuk melakukan perjalanan ke Mekah sebelum berangkat suami istri ini telah sepakat untuk tidak menceritakan peristiwa yang menimpa anak angkatnya hari yang ditentukan tiba mereka langsung berangkat ke Mekah pada mulanya orang tua angkat Nabi Muhammad ini sempat tutup mulut seperti yang telah direncanakan namun Aminah bergeming beliau mendesak kedua orang tua itu agar mahu menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kedatangan mereka yang begitu mendadak jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang tak beres akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan semua yang hendak mereka rahasiakan Ibunda Aminah mendengar penuturan mereka dengan penuh perhatian namun beliau sedikit pun tidak mengkhawatirkan keadaan putranya setelah kedua orang itu selesai bercerita Ibunda Aminah berkata jadi kalian berdua mengkhawatirkan putraku demi Allah jangan khawatir sesungguhnya putraku ini telah mengalami sesuatu kejadian yang belum pernah aku ceritakan pada kalian pertama ketika mengandungnya aku tidak pernah merasakan kalau sedang hamil kemudian aku melihat ada secerca cahaya menyamai bintang keluar dari tubuhku yang menerangi saat aku melahirkan dan ketika aku melahirkannya posisinya tidak menyamai dengan bayi-bayi yang lain dia meletakkan tangannya di tanah serta mengadahkan kepalanya ke langit maka bawalah ia kembali bersama kalian meskipun Halimah telah tenang ia tetap tidak mau membawa lagi Nabi Muhammad SAW suami istri Bani saat itu tidak berani menanggung resiko jika nanti terjadi hal-hal yang lebih mengerikan dan membahayakan Nabi Muhammad akhirnya hari itu Nabi Muhammad SAW resmi dilepas oleh Halimah dan hidup bahagia di bawah asuhan ibunya alhamdulillah menanjang mengambil pengeset kerja menanggung menanggung dan namun jatuh menanggung dan melompat menanggung dan menanggung dan yang